Intro Selamat datang kembali para pecinta sepak bola di channel Master Timnas Pada video kali ini, kita akan membahas isu pembatalan agenda piala AFF U23 2020 di Kamboja akibat tahan taman badai COVID pada beberapa negara yang sedang bertanding Namun sebelum lanjut pembahasan, mohon like dan subscribe channel ini dulu agar tak ketinggalan berita terbaru lainnya Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut Langkah mengejutkan diambil tim Myanmar yang mengikuti langkah Timnas Indonesia batal tampil pada piala AFF U23 2022 di Kamboja Beberapa jam sebelum tanding melawan Malaysia Myanmar memilih mundur karena masalah yang sama para pemainnya terjangkit COVID-19 Setelah Timnas Indonesia dan Myanmar yang diterjangkip pada COVID-19 Kabar terbaru datang dari Timnas Singapura yang juga diterjangkip pada COVID-19 jelang pertandingan melawan Thailand Hal tersebut diungkap oleh jurubicara Asosiasi Sepak Bola Singapura atau FAS bahwa 3 pemain dinyatakan positif COVID-19 saat tes PCR di Kamboja Sebelumnya, 4 pemain Singapura lainnya belum bisa berangkat ke Kamboja karena positif COVID-19 Singapura sendiri hanya mendaftarkan 24 pemain untuk tampil di piala AFF U23 Itu artinya, mereka akan berkekuatan 17 pemain saja di laga besok menghadapi Thailand Kemunduran Indonesia dan Myanmar secara beruntun rupanya menimbulkan isu terhadap kompetisi piala AFF U23 2022 Sebuah kabar angin menyebut jika kompetisi bergensi level usia di Asia Tenggara itu akan ditunda bahkan dibatalkan Menyikapi hal tersebut, pihak AFF belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait langkah apa yang akan diambil Sebelumnya, Myanmar sejatinya dijadwalkan bertanding melawan Malaysia di laga perdana pensihan grup B pada Selasa 15 Februari 2022 Namun, beberapa jam sebelum laga digelar, Federasi Sepak Bola Myanmar mengirim pemberitahan kepada AFF kalau mereka ingin menarik geri Myanmar memilih mundur dari piala AFF U23 2022 akibat kasus COVID yang menyerang para pemainnya Demi menjaga keselamatan pemain dan seluruh staff, Federasi pun terpaksa menarik timnas Myanmar U23 dari penyelenggaran turnamen 2 tahunan tersebut Dengan sangat menyesal, tim Myanmar U23 harus mundur dari kejuaraan AFF U23 Kami memahami bahwa tim telah bersemangat untuk memulai laga mereka dan para penggemar sangat ingin melihat tim mereka beraksi Ujar Presiden AFF, Mayor General Kiev Summit di situs resmi AFF Namun, kesehatan dan keselamatan semua orang yang terlibat adalah yang paling penting Dan kami sepenuhnya memahami keputusan yang telah diambil tersebut Kami berharap anggota yang terkira dampak segera menjalani pemulihan PNU dengan cepat Summit menambahkan Mundurnya Myanmar membuat grup B Piala AFF U23 kini tinggal dihuni Malaysia dan Laos Sebelumnya, tim nasi Indonesia U23 lebih dulu mundur karena menghadapi masalah yang sama Bagaimana menurut teman-teman? Bagaimana menurut teman-teman?